Sementara itu kita beralih ke informasi berikutnya. Dalam orasi di hadapan masa pendukungnya dalam kampanye akbar di JIS Jakarta, calon presiden nombor urut satu Anies Baswedan menyatakan, hari-hari ke depan merupakan puncak dari perjuangan yang berjalan lebih dari satu tahun. Ia pun mengajak pendukungnya untuk menjaga dan mengawasi hari pencoblosan. Anies juga berharap 14 Februari akan dirayakan sebagai hari perubahan Indonesia. Serah sekalian, hari-hari ke depan adalah puncak dari perjuangan satu tahun lebih. Siapkah untuk menjaga dengan sepenuh hati? Siapkah untuk mengawasi dengan sepenuh hati? Siapkah untuk bisa menjangkau semua dengan sepenuh hati? Serah sekalian, perubahan ini tidak akan datang begitu saja. Perubahan ini harus kita perjuangkan sampai tuntas. Insya Allah, empat hari ke depan adalah empat hari yang penuh dengan kemudahan. Dan semoga 14 Februari akan kita rayakan, akan kita syukuri dan kita bisa menyebut sebagai hari perubahan Indonesia. Amin Allahumma. Ingat kodenya, saatnya perubahan. Kita kerjakan sama-sama. Satu kali lagi, saatnya perubahan. Sekali lagi, saatnya perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.